Assalamualaikum, selamat datang di kanal youtube Junior Anime Indonesia Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya Terima kasih Yaho, nah halo minasan Pada video kali ini, aku mau mereview manga Attack on Titan chapter ke-138 Yang bajakan raunya udah banyak beredar Dan untuk versi resminya sendiri akan mulai terbit pada tanggal 9 Maret yang akan datang Langsung saja, mari kita coba bahas Chapter ke-138 ini mengambil judul Mimpi yang Panjang Ya, sama seperti perkataan Eren saat baru bangun dari tidurnya di chapter 1 Atau episode 1 jika di animenya sendiri Setelah berhasil menghentikan rambling, para pasukan aliansi mulai bertemu dengan keluarga mereka Ya, Gabi, Falco, Pig berhasil bertemu dengan keluarga mereka Sedangkan Mikasa, Levi, Connie, dan Jean hanya bisa terdiam setelah semua yang telah terjadi Ya, mereka yang telah memilih untuk mengkhianati kampung halamannya tidak dapat berbuat banyak Panel selanjutnya menunjukkan Kirana yang mencoba untuk mencari Reiner Ya, Reiner yang baru sadar langsung kebingungan Ia mengira bahwa makhluk tulang belakang tersebut telah berhasil melarikan diri Sementara itu, Annie yang hampir berhasil bertemu dengan ayahnya Malah disambut dengan asap aneh yang keluar dari bagian tubuh makhluk tulang belakang tersebut Dan seketika membuat para orang-orang berdarah Eldia berubah menjadi titan liar Nah, disini Gabi, Jean, Connie, bahkan orang-orang berdarah Eldia berubah menjadi titan dan mulai menyerang Reiner Disisi lain, Armin menyambut kedatangan Eren dengan bersiap untuk bertarung satu lawan satu Lalu Levi, Mikasa, dan Falco mencoba membantu Disini Mikasa mengalami sakit kepalanya lagi Rupanya Eren mengirimkan ingatan dari Alternative Universe Dimana kemungkinan lain dari keputusan Eren jika tidak mengambil jalan rambling Ya, di universe tersebut, Mikasa dan Eren hidup di pinggiran hutan dengan status pelarian Dimana Eren memutuskan untuk membawa Mikasa kabur dan meninggalkan orang-orang di paradis termasuk Armin Setelah meneguhkan hati Mikasa, ia sadar akan tujuan utamanya Ya, Mikasa mencoba untuk menyelamatkan Eren dari neraka yang mengikatnya Setelah membulatkan dekatnya, Mikasa menggunakan kembali shell pemberian Eren dan mulai bersiap untuk bertarung Disini, Kapten Levi memberikan jalan bagi Mikasa dengan menghancurkan salah satu gigi titan Eren Mikasa pun langsung masuk dan menebas kepala Eren Ya, momen haru disini terlihat saat Mikasa mencoba mencium Eren dan mengucapkan salam perpisahan Ya, ada panel menarik disini Dimana diperlihatkan Yemir kecil yang tersenyum melihat pemandangan tersebut Masih belum diketahui apakah tujuan sebenarnya dari Yemir Dan satu lagi, ada yang tahu apa fungsi dari anaknya Historia? Nah, manga ini akan menyisakan satu chapter lagi untuk menceritakan nasib dari orang-orang yang menjadi titan Dan apakah orang-orang di Elvia yang ada di Paradis akan menyambut Mikasa dan kawan-kawannya lagi? Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Like video ini jika kalian suka Dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih